Golok Halilintar Jilid 4 Golok Halilintar Jilid 4 Sama sekali mereka tak kenal lelah. Dan oleh ketekunan mereka, hawa beracun yang mengeram dalam tubuh Tio Sinhou lambat laun makin tipis dan tipis. Oleh karena itu daya tahan mereka kini bisa mencapai waktu 2 jam, itulah sebabnya pada hari keempat mereka bisa tidur secara bergilir. Dan seminggu kemudian, mereka sudah bisa membagi waktu, masing-masing sudah bisa menanggulangi sisa hawa dingin dengan sendirian saja. Dengan demikian, yang lain dapat beristirahat untuk mengembalikan tenaga sakti mereka yang telah terhambur keluar. Pada hari ke-20, secara berangsur-angsur kesehatan Tio Sinhou memperoleh kemajuan, suhu dingin yang menyerang badannya makin berkurang. Pikiran bocah itu nampak menjadi jernih pula, ia milai makan sedikit demi sedikit. Sehingga hal itu mengembirakan semua penghuni rumah perguruan Godie Pei. Mereka mengira bahwa beberapa hari lagi kesehatan Sinhou akan pulih kembali seperti sedia kala. Mendadak pada hari ke-40 ketika tiba pada giliran Chia Sanbie, terjadilah suatu hal yang mengejutkan Chia Sanbie menemukan suatu bintik dingin yang membeku di dalam pusar Tio Sinhou. Ia berusaha mendorong keluar dan membuyarkan, akan tetapi betapapun ia mengerahkan tenaganya hawa dingin yang membeku itu tidak dapat didesaknya, bahkan bocah itu kembali menjadi pucar gelap. Chia Sanbie mengira bahwa kegagalan itu disebabkan lantaran tenaga saktinya kurang kuat. Maka ia melaporkan kepada gurunya. Ketika Taikong Tiang Lokom mencoba mendorong hawa dingin yang beku itu, ia pun gagal juga, lalu dicobanya untuk menghancurkan, tetapi usaha itu pun gagal. Koan Siok Hu lalu menggantikan, tetapi murid ini pun tak berdaya. Dan selama lima malam, mereka semua gagal melenyapkan hawa dingin yang mengeram itu. Segera mereka berunding dan bertukar pikiran. Akhirnya diputuskan untuk mengambil jalan lain dengan memberikan ramuan obat penghancur serta pelawan hawa dingin, namun percobaan itu pun tak berhasil. Anakku, bagaimana perasaanmu pada suatu hari Chia Sanbie menegas? Pada waktu itu Tio Sin Hou sudah bisa berbicara. Selama itu, sedikit demi sedikit ia bisa menceritakan kembali pengalaman orang tuanya semenjak dikejar-kejar musuh yang pada mulanya tidak dikenal dan tidak diketahui entah apa sebabnya mereka memusuhi dan bermaksud membunuh Tio Kim San sekeluarga, akhirnya secara samar-samar ia sudah bisa menebak-nebak latar belakang peristiwa yang menghantui keluarganya. Demikian ketika mendengar pertanyaan Chia Sanbie yang dikeluarkannya dari lubuk hati yang tulus sihlas, ia memberikan keterangan, kaki dan tanganku hangat tetapi pada ubun-ubunan, dada dan perut rasanya makin lama makin menjadi dingin. Tai Kong Tiang Loko yang ikut hadir pada waktu itu, diam-diam tercekat hatinya, cepat-cepat ia menghibur, Cucuku, lukamu kini sudah sembuh. Aku tak perlu lagi mendukungmu setiap hari, kau boleh rebahan di atas tempat tidurku, Tio Sin Ho Manggut. Perlahan-lahan ia turun dari tempat tidur dan merangkak-rangkak mendekati Tai Kong Tiang Loko dan sekalian paman gurunya, ia berlutut dan menyembah sampai mencium lantai, lalu ia berkata dengan suara halus, Sucu dan sekalian supeh. Sin Ho tidak akan melupakan budi Sucu dan sekalian supeh yang telah menolong jiwaku ini. Kini Teo Chu mohon Sucu dan supeh, agar sudi mengajarkan ilmu yang tinggi dan sakti, supaya di kemudian hari Teo Chu dapat menuntut balas sakit hati ayah ibu dan kedua saudara, mendengar perkataan Tio Sin Ho, mereka semua terharu bukan main, bocah seumur Sin Ho, mengapa sudah dapat bicara seperti itu? Mereka agaknya lupa bahwa Tio Sin Ho digodok dan digembleng oleh pengalaman yang pahit dan dasyat, sehingga mematangkan Kher berpikir dan pernyataan perasaannya. Dengan berdiam diri tanpa memberikan jawaban, Ai Kong Tiang Loko meninggalkan kamar serta ketiga muridnya mengikuti dari belakang, di pendopo Cai Kong Tiang Loko menghela nafas dan berkata, Racun Hian Beng Sin Tiang sudah meresap ke dalam ubun-ubun, dada dan perutnya, artinya tiada sesuatu tenaga lagi yang dapat mengusir dari luar, tampaknya jerih payah kita selama 40 hari 40 malam itu sia-sia belaka, hanya saja yang tidak ku mengerti, apa sebab terjadi perubahan ini suhu, kata Chia San Biye setelah berpikir sejenak, Kami mendengar kabar bahwa mertuanya Sute Eti Yohan Sin adalah seorang lociampoei kenamaan. Apakah tidak mungkin Sin Ho menerima warisan himpunan tenaga sakti kakeknya lewat ibunya? Jangan-jangan, dalam usahanya mempertahankan diri dari rasa sakit, Sin Ho melawan serangan hawa berbisa itu dengan himpunan tenaga sakti warisan kakeknya. Karena kurang pengalaman, mungkin ia salah mengeterapannya, dia bukan mengusir tetapi malahan menyedot sehingga kini melengket dengan himpunan tenaga saktinya sampai meresap ke dalam urat syarafnya, Aikong Tiang Lohong mendengarkan alasan itu, namun ia menggelengkan kepalanya, sahutnya, andai kata 4 atau 5 tahun lebih tua usianya, kemungkinan itu memang ada, tetapi masakan anak sekecil dia mempunyai tenaga yang berarti untuk mengadakan perlawanan suhu keliru, bantah Chia San Diye. Tenaga dalam Sin Ho tidak lemah, ia segera menceritakan bagaimana Sin Ho ikut bertempur selagi dua saudaranya sibuk melayani pihak musuh yang mengetpung, ayah mertuanya Kim San adalah Lee San Pin, dalam kalangan rimba perselatan memperoleh gelar sebagai Sina Kepala Semilan, kata Taikong Tiang Lohong setelah mendengarkan perkataan muridnya. Ilmu saktinya tidak gampang-gampang dapat diwarisi atau dimengerti. Apakah karena dalam keadaan terdersat, maka ibunya telah menurunkan ilmu warisan ayahnya secara diam-diam. Akaha, ya, mungkin begitu itu, Taikong Tiang Lohong bagaikan baru menyadari, lalu ia berkata lagi setengah berseru, Benar, benar, kiranya ilmu sakti warisan Lee San Pin berada pula di dalam dirinya, sebab kalau hanya warisan Kim San Tiga himpunan ilmu saktinya adalah sejalan dengan kita, pastilah bantuan kita dari luar tidak akan mengakibatkan sesuatu. Tapi bagaimana corak himpunan tenaga sakti aliran Lee San Pin itu, aku tidak mengerti. Biarlah kucobanya, setelah berkata demikian, Taikong Tiang Lohong kembali memasuki kamarnya. Lalu ia berkata kepada Sin Hou, Cucuku, coba kau pukul aku tiga kali tiga berturut-turut dengan sungguh-sungguh, bagaimana Teocu berani memukul Sucong? Tanya Sin Houong heran. Taikong Tiang Lohong tertawa, lalu berkata lagi, Jika kau tidak memukul aku, bagaimana aku bisa mengetahui sampai di mana dan kau dan dalamnya himpunan tenagamu, bagaimana aku bisa mengajarmu? Tio Sin Houong berpikir sejenak, alasan seng kakek guru memang berasalan, dari itu ia berkata, kalau begitu, baiklah. Hanya saja, Sucong jangan memukul aku keras-keras, tentu saja masakan aku akan memukul kau kembali. Aku hanya ingin menguji himpunan tenagamu, Memang, secara tergesa-gesa Lilan Hwa A pernah menurunkan ilmu warisan ayahnya kepada Sin Houong, ilmu itu sebenarnya banyak dikenal orang sebagai ilmu dari aliran hitam atau golongan sesat. Lilan Hwa A sendiri sebenarnya belum memahami seluruhnya, dia hanya menguasai tiga jurus. Saja, hal itu dikatakan dengan terus terang kepada anaknya yang bungsu itu. Gerakan Tio Sin Houong yang kini diperlihatkan kepada Taikong Tiang Lo O adalah jurus ke-satu, yang seluruhnya terdiri dari 72 jurus. Ketika pukulan itu tiba, Taikong Tiang Lo O menyambut, dan tenaga pukulan yang dahsyat kena berhisapnya hilang, Tio Sin Houong merasa diri seakan-akan sedang memukul udara kosong yang lunak, sehingga diam-diam ia menjadi terkejut. Bagus juga puji Taikong Tiang Lo O sambil manggutkan kepalanya. Menurut kata ibu, pukulan ini dapat merobohkan gunung, akan tetapi dihadapan Sucou, mengapa habis dayanya? Sucou hebat sekali. Maukah Sucou wajarkan aku ilmu sakti itu, agar aku bisa membalas sakit hati terhadap musuh-musuh orang tuaku? Kau pusatkan dulu perhatianmu pada pukulanmu yang kedua dan yang ketiga, sahut Taikong Tiang Lo O yang tidak menjawab langsung. Tio Sin Houong tiba-tiba berputar, lalu membalikan tubuh dan menyusul gerakannya. Ia memukul ia menggunakan tipu Sin Leong Pab Fe, salah satu tipu pukulan yang dimalui di kalangan rimba persilatan. Melihat berkelebatnya tangan, Taikong Tiang Lo O menyambut dengan tangan kanannya, dan daya pukulan itu amblas sirna, yang mengheran, Sin Houong sama sekali tidak merasa kena pukulan pantulan tenaga sakti kakek guru itu yang mengbalik. Selagi heran dan kagum, kakek guru itu memuji lagi, Sin Houong, bagus sekali. Anak seusiamu sudah bisa mencapai himpunan tenaga sebesar ini, benar-benar patut mendapat pujian, Su Chouong, Sudahlah, tidak guna lagi aku melancarkan. Pukulanku yang ketiga, ku rasa tiada berarti apa-apa bagi Su Chouong, kata Sin Houong, kedua pukulanmu tadi sangat hebat, kau pukulah aku dengan pukulanmu yang ketiga sahut Taikong Tiang Lo O. Dengan memaksa diri, Tio Sin Houong menghimpun tenaga dalamnya pada telapak tangannya, ia perlu melingkar dahulu sebelum tangannya bergerak. Dan apabila tenaga dalamnya sudah merasa terhimpun, tiba-tiba ia menyodok, inilah tipu muslihat jurus ke-9, yang disebut Kang Leong Yeo Ewi Yee, penyesalan seng naga. Barang siapa terkena pukulan ini, meskipun kebal dari sekalian senjata tajam, akan roboh terjengkang dengan luka di dalam. Diam-diam Taikong Tiang Lo O terperanjat, pikirnya di dalam hati, benar-benar dia bisa melakukan pukulan hebat ini terus saja ia bersiaga, akan tetapi pukulan itu ternyata tiada bertenaga, perbawannya memang hebat, angin seakan-akan kena gulung dan dilontarkan dengan suara meneru. Akan tetapi begitu tiba pada sasaran, hebatnya pukulan tidak seperti yang pertama dan kedua, Aikong Tiang Lo O jadi kecewa, sebab seharusnya pukulan ini dasyat tak terkira, maka dengan menggelengkan kepala ia berkata menasahati, Sin Ho, seranganmu kali ini kurang kuat, mungkin sekali engkau belum memahaminya, bukan begitu, jawab Sin Ho cepat. Soalnya, ibu sendiri belum mahir, ibu berkata, bahwa ilmu itu merupakan salah satu cabang ilmu sakti yang hebat, merupakan salah satu ilmu sakti tertinggi di kalangan rimba persilatan. Betulkah begitu benar, jawab Saikong Tiang Lo O sambil manggut. Menurut kata ibu, beliau hanya mewarisi tiga jurus saja, karena menurut kata kakek, ibu kekurangan tenaga dalam. Yang dibutuhkan itulah sebabnya, ibu belum bisa menyelami intis harinya, gerak tipu pukulan ketiga itu bernama Kang Leong Lo Ye. Menurut ibu hebatnya luar biasa, ibu tahu bahwa Teocu belum bertenaga sama sekali. Akan tetapi Teocu boleh menghafal dan mempelajari kulitnya saja. Di kemudian hari Teocu masih mempunyai kesempatan untuk menyelami. Dengan kare itu, mungkin sekali Teocu akan dapat mencapai intis harinya, oh, begitukah maksud ibu mu kata Taikong Tiang Lo O dengan suara terharu, tapi mulai saat ini, dalam suatu pertempuran sungguh-sungguh jangan sekali-kali kau gunakan tipu jurus itu. Sebab selain kau belum bertenaga seperti yang diperlukan, kau pun akan kena akibatnya sendiri, kalau begitu, tolonglah Suco wajari aku, Sin Ho memohon. Tidak, bukan aku tidak mau, tapi lantaran aku sendiri tidak dapat menggunakan tipu jurus itu yang hebat luar biasa, jawab Taikong Tiang Lo O sambil mengurut-urut jenggotnya, lalu ia berkata lagi, kakakmu, Hilisan Pin benar-benar hebat luar biasa, di dunia ini, ku kira hanya dia seorang yang mewarisi ilmu sakti itu dan para leluhur di jaman purba. Sayang, dia belum menemukan seorang ahli warisnya, apakah kau pernah bertemu dengan kakakmu itu belum? Menurut kata ibu, kakek sudah wafat sebelum Teocu dilahirkan, sahut Tio Sin Ho, Taikong Tiang Lo O menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia minta keterangan tentang berbagai macam ilmu sakti yang pernah dipelajari oleh Sin Ho, dan Sin Ho dengan lancar memberitahukan. Ternyata ia hanya menerima ajaran patah-patah dari ibunya. Walaupun demikian mendengar berbagai kalimat hafalan yang diucapkan oleh Sin Ho, Aikong Tiang Lo O kagum luar biasa ia seorang guru besar yang sudah banyak makan asam garam, berbagai cabang ilmu sakti hampir semua telah diketahuinya, akan tetapi dengan terus terang ia mengakui bahwa ada beberapa hafalan yang sama sekali asing baginya, pikirnya di dalam hati. Benar-benar, lu hasilmu pengetahuan Lisantin, sedang ibu anak ini tak dapat mewarisi. Rupanya hanya bisa menghafal kalimat-kalimat rahasianya, akan tetapi belum memperoleh kunci intipatinya. Sesudah menyambuti tiga pukulan Tio Sin Ho, maka Taikong Tiang Lo O mengetahui bahwa tenaga dalam si bocah tidak murni sebagai akibatnya luekang dingin dari Hian Beng Sin Chiang tidak dapat disedot keluar lagi. Dengin hati sedih kakek guru itu duduk terpekur sambil mengasah otak. Selang setian lamanya, ia berkata di dalam hati, kalau hendak memusnahkan hawa berbisa Hian Beng Sin Chiang yang sudah melekat rapat dalam simsumnya Sin Ho harus berusaha sendiri. Dia harus memiliki tenaga dalam yang bisa mengatasi tenaga hawa berbisa, dengan mendorong dari dalam barulah hawa berbisa itu bisa dilenyapkan. Soalnya kini, dapatkah dia memiliki tenaga sedasyat yang diperlukan jalan satu-satunya ia harus melatih diri dengan luekang tertinggi dari Kiu Yang Chin Keng, tapi sayang sungguh pada waktu guruku menghafal kitab itu, aku masih terlalu muda dan beliau kebur wafat. Biarpun sudah berulang kali aku menutup diri dan merenungkannya setian lama, belum juga aku dapat menyelami seluruhnya sekarang karena tiada jalan lain, biarlah ia berlatih sendiri dengan apa yang aku mampu. Jika ia bisa hidup lebih lama satu hari, biarlah ia hidup lebih lama satu hari setelah memperoleh keputusan demikian, keesokan harinya ia mulai menurunkan ilmu tenaga dalam berdasarkan kitab Kiu Yang Chin Keng yang dikuasainya, ia berharap dengan tenaga murni itu, menjalarnya hawa berbisa hian beng senci yang dapat dibendungnya, syukur apabila terjadi suatu peristiwa gaib di luar nalar manusia, sehingga tiba-tiba hawa berbisa itu dapat terusir-sirna. Ilmu sakti himpunan tenaga dalam berdasarkan kitab Kiu Yang Chin Keng tampaknya sederhana saja, akan tetapi sesungguhnya di dalamnya banyak keruatan-keruatan yang gawat. Dasarnya harus bersih dan murni, itulah sebabnya maka mula-mula Sin Ho diberi pelajaran berlatih menghimpun tenaga murni yang kemudian disalurkan ke perut, pusat dan terus menanjak ke ubun-ubun. Dari sana hawa yang hangat dan bersih itu menyusuri urat syaraf seluruh tubuh. Dalam diri Sin Ho lantas saja terjadi suatu ketegaran, rongga perutnya seperti terisi suatu gumpalan awan yang selalu bergerak dan terapung-apung, setiap kali berputar semua urat yang dirambahnya terasa menjadi segar sekali. Tai Kong Tiang Loko mencapai tingkat ketujuh, hawa dingin yang berkumpul di dalam perut akan bisa terusir bagaikan embun kena sinar matahari. Dengan tekun Tio Sin Ho melatih diri, kurang lebih dua tahun lamanya. Lambat laut dalam perutnya mulai berkumpul suatu gumpalan awan yang hangat nikmat. Walaupun demikian, bisa Hian Beng Sin Chiang yang bersarang di dalamnya, masih saja melekat kuat-kuat, malahan hawa berbisa itu seperti mengejek himpunan tenaga murni. Beberapa bulan kemudian, wajah Tio Sin Ho nampak makin pucat dan gelap. Pada saat-saat tertentu penyakitnya komat, dan derita yang berkecambuk di dalam dirinya serasa tak tertanggungkan lagi. Selama dua tahun itu, Ai Kong Tiang Loko benar-benar mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menurunkan ilmu warisan gurunya kepada Tio Sin Ho. Dia selalu berada di rumah pertapaan dan tidak lagi bepergian seperti yang dilakukan belasan tahun yang lalu, dan Xia San Bi Yee berdua tanda kiat sibuk mencarikan obat pembunah racun yang mengeram dalam badan Tio Sin Ho, sementara Kuan Siok Ho telah pulang ke rumah istri serta ayah mertuanya. Berbagai macam ramuan obat telah diminumkan kepada Sin Ho, akan tetapi hasilnya nihil belaka. Tetap saja bisa Hian Beng Sin Chiang tak tergoyahkan. Tidaklah mengherankan bahwa mereka semua menjadi prihatin melihat keadaan tubuh Tio Sin Ho yang makin lama makin kurus kering, akan tetapi di hadapan bocah itu, tentu saja mereka bersikap lain. Selalu mereka menyatakan syukur bahwa bisa racun yang mengeram di dalam tubuh si bocah makin lama menjadi tipis dan tipis. Dan setelah mereka berada sendirian di luar kamar, hati mereka sangat berduka. Benar-benarkah anak keturunan Tio Kim San yang sisa satu-satunya itu tak dapat dipertahankan lagi. Karena terlalu berduka dan sibuk memikirkan obat apa yang mungkin bisa menanggulangi, tak sempat lagi mereka mengusut siapakah musuh ayah Tio Sin Ho sesungguhnya. Dan selama dua tahun itu, rumah perguruan Taikong Tiang Loko tidak lagi menerima kunjungan para Tarau, mereka seakan-akan telah menutup pintu, karena sedang menanggung kepedihan hati. Tanpa terasa, hari perayaan Tiong Chiu tiba kembali. Menurut kebiasaan, Aikong Tiang Loko dan murid-muridnya merayakan hari itu, tetapi sebelum perayaan dimulai, mendadak saja Tio Sin Ho kumat lagi. Tetapi anak itu mengerti diri, dengan menggigip bibirnya ia berusaha bertahan serta menyembunyikan rasa sakitnya, sudah barang tentu sekalian paman gurunya tak dapat dikelabui, sebab wajah anak itu nampak pucat sekali dan tubuhnya menggigil sampai giginya beradu perdengarkan suara. Cepat-cepat siasan biay membawa Tio Sin Ho masuk ke dalam kamar, dan hati-hati ia merebahkannya di atas tempat tidur, kemudian menyelimuti dengan selimut tebal setelah itu ia membuat tunggun api sebesar-besarnya di atas tungku dan didorongnya ke bawah ranjang agar badan Tio Sin Ho menjadi hangat. Taikong Tiang Loko menatap wajah Tio Sin Ho dengan berduka. Akhirnya setelah menghela nafas, ia berkata memutuskan, biarlah esok pagi aku membawanya ke kuil Siao Lim Sie di Siong San. Semua muridnya tertegun, mereka mengerti bahwa dalam keadaan terdesak dan karena rasa cintanya terhadap seng cucu murid, guru itu rela menundukkan kepala di hadapan Siao Lim Sie untuk meminta pertolongan. Sementara itu terdengar Taikong Tiang Loko berkata lagi, Murid-muridku, kalian semua tahu bahwa gurumu ini hanya memiliki sepertiga ilmu sakti berdasarkan kitabku yang cinkeng sekalipun sepertiga, akan tetapi cukuplah sudah untuk bisa menancapkan kedua kaki kita di atas bumi dengan kokoh. Akan tetapi apabila pada suatu kali ada seseorang yang bisa mewarisi ilmu itu dengan menyeluruh, maka ilmu warisanku ini tidak berarti sama sekali. San Biye, ajaklah Siokou dan Bunkiat ke depan sebagai murid, mereka semua tahu sejarah pecahnya ilmu sakti kiu yang cinkeng menjadi tiga bagian akan tetapi mereka belum mengetahui perinciannya itulah sebabnya, mereka segera keluar paseban, untuk dapat mendengarkan keterangan gurunya lebih lengkap lagi. Ilmu sakti yang ditulis di atas kitab kiu yang cinkeng, konon dikabarkan adalah ciptaan tak mochongsu yang dikenal sebagai pendiri kuil siau lim siye, dahulu kala karena suatu peristiwa, terjadi perpecahan sehingga gurunya Tiekong Tiang Loko memisahkan diri dan mendirikan partai Butong, sementara pihak ketiga telah mendirikan partai Goodye Pei. Masing-masing pihak hanya memiliki sepertiga ilmu kesaktian berdasarkan kitab kui yang cinkeng, namun masing-masing pihak mempunyai keistimewaannya sendiri. Kini ketiga sisa muridnya Tiekong Tiang Loko mengerti, bahwa sang guru mengharap dengan ilmu kui yang cinkeng yang lengkap, nyawa Sinhou akan dapat ditolong, akan tetapi selama dua tahun akhir-akhir ini, mungkin karena terjadinya peristiwa binasanya Tio Kim San, perhubungan antara Siaw Lim dan Butong telah menjadi retak sebagai seorang guru besar dari sebuah partai ternama, perginya Tiekong Tiang Loko ke kuil Siaw Lim siye untuk meminta pertolongan, menurunkan derajat Butong Pei. Akan tetapi, demi cinta yang tidak mengenal batas terhadap diri Tio Sinhou, guru besar itu telah menyampingkan segala nama kosong. Sesudah tertegun, semua muridnya menghela nafas, karena rasa kagum akan kebesaran jiwa sang guru pihak God B.Y.P. yang memiliki sepertiga bagian ilmu kiu yang cinkeng, ternyata Cheng In Su Tai yang menjadi Chiang Bun Jin Sung kan menemui orang luar, beberapa kali sudah Tai Kong Tiang Loko pernah memerintahkan ke An Siok Hu membawa suratnya ke Gunung Go Biasan, tapi pendeta wanita itu tidak menggubris dan mengembalikan surat-surat itu tanpa dibuka, maka itulah, jalan satu-satunya yang masih terbuka adalah minta pertolongan Siaw Lim siye. Tai Kong Tiang Loko menyadari bahwa apabila ia mengutus saja murid-muridnya ke Siaw Lim siye, Cie Beng Tai Su pasti tidak akan melayani. Oleh karena itu ia mengambil keputusan untuk pergi sendiri. Sekalian muridnya Tai Kong Tiang Loko mengerti, bahwa dalam keadaan terpaksa dan demi mempertahankan anak keturunan Tio Kim San, gurunya rela turun gunung, orang tua itu berharap pihak Siaw Lim siye mau menambahi kelengkapan ilmu sakti kiu yang cinkeng. Kalau hal itu terjadi, gurunya akan memiliki dua per tiga bagian, dan dengan model itu ia berharap akan dapat menolong jiwa Tio Sinhou, jadi alangkah besar pengorbanan orang tua itu, untuk menyelamatkan anak keturunan Tio Kim San satu-satunya. Semenjak terjadi perpecahan antara ketiga pihak itu, masing-masing tidak pernah berhubungan demi mempertahankan kehormatan diri. Malahan masing-masing saling bersaing, kini terjadilah suatu peristiwa pengeroyokan terhadap Tio Kim San, dan dalam hal ini pihak murid-murid Gou Bi Ye Pei dan Siaw Lim Pei ikut campur pula. Walaupun mereka tidak melakukan pembunuhan secara langsung, hubungan ketiga aliran itu sudah tentu kian menjadi retak, tidak lagi hanya bersaing tetapi benar-benar saling mendendam suatu permusuhan. Aikong Tiang Lo O menyadari akan hal itu, inilah pokok sengketa apa sebabnya Tio Kim San dituduh yang bukan-bukan, seakan-akan ia menyembunyikan golok San Lui Tu. Namun suatu hal yang tidak diketahui oleh orang tua itu, adalah hulah Lim Tio Kye yang sampai saat itu tiada beritanya. Walaupun demikian, Aikong Tiang Lo O kini mau juga merendahkan diri dan bersikap mengalah dengan memohon bantuan kepada pihak Butong Pei dan Siaw Lim Pei. Tegasnya ia rela mengorbankan kedudukannya yang tinggi, demi anak keturunan Tio Kim San pada esok paginya Aikong Tiang Lo O berangkat dengan mengajak Tio Sin Ho, diantar oleh murid-muridnya sampai di kaki gunung. Tia San Biye dan dua adik seperguruannya sebenarnya ingin mengikut, tetapi dilarang karena Taikong Tiang Lo O khawatir kedatangannya banyak orang akan menimbulkan kecurigaan pihak Siaw Lim Sia. Dengan masing-masing menunggang keledai, si kakek dan si bocah menuju ke arah utara, jarak antara Siaw Lim dan Butong tidak terlalu jauh, dari Butong San yang letaknya di Opak Utara, ke Siong San di Holam Barat hanya memerlukan perjalanan beberapa hari, setelah menyeberangi Sungai Honswi di Elo O Hoko, mereka tiba di Lem Yang, terus menuju ke utara sampai di Nieko dan mulailah mereka memasuki daerah pegunungan yang berhutan lebat. Menghirup udara segar, tergetarlah hati Tio Sin Ho, teringatlah dia, tatkala ayah dan ibunya membawa lari dari satu tempat ke tempat lainnya sambil mengeboh musuh, seringkali dibawa mendaki gunung dan menuruni jurang, kadang-kadang menyeberangi sungai-sungai yang berarus besar dan memasuki hutan lebat yang penuh binatang buas maupun binatang berbisa. Sepuluh hari kemudian, gunung Siong San nampak tegak di depan. Tai Kong Tiang Loko menambatkan keledainya pada sebatang pohon, kemudian dengan menggandeng tangan Sin Ho, mulailah dia mendaki gunung itu, di balik bukit yang berada di depan, tergelarlah suatu lembah yang sangat indah, hijau daun bersemarak memenuhi persada bumi, angin meniup lembut dan segar, di balik bukit itulah, kita nanti melihat kuil Siaulim Siyie, kata Tai Kong Tiang Loko. Kau harus belajar sungguh-sungguh, agar bisa menolong dirimu sendiri, Tio Sin Ho mengangguk. Kau berjanji, bukan Tai Kong Tiang Loko menegas. Kembali Sin Ho mengangguk. Bagus, dengan begitu, kau tidak akan sia-siakan harapan orang tuamu, benar, tetapi di antara musuh-musuh yang mengepung ayah, katanya ada juga dari murid-murid Siaulim Pei, kata Sin Ho tiba-tiba. Akaha, cucuku, untuk tujuan besar, kau harus belajar kesampingkan hal-hal kecil, ingatlah, seringkali tujuan besar bisa tergelincir oleh sebuah kerikil belaka, aku mengharapkan kau kelak menjadi manusia yang berlapang hati, Tio Sin Ho mengangguk lagi untuk yang ketiga kalinya, sementara itu, bukit yang berada di sebelah depan tadi sudah terlampaui, dan di depannya tergelar suatu pemandangan, yang menggairahkan. tetapi di depan pengelihatan, berjajarlah tiga bukit yang sedang tingginya, samar-samar nampak sebuah bangunan tinggi yang berpagar dinding batu pegunungan. Bentuk bangunan itu adalah sebuah kuil yang besar, luas dan bertingkat. Itulah kuil Siao Lin Sia yang kenamaan di seluruh jagad, kata Taikong Tiang Lo O memberitahukan, selagi Tio Sin Ho mengawasi bangunan itu dengan perasaan takjub. Taikong Tiang Lo O adalah Chiang Bun Jin Bu Tong Pei, kedudukannya sama tingginya dengan Chie Beng Tai Su yang menjadi ketua partai Siao Lin Pei. Walaupun demikian, ia mau bersikap merendahkan diri, dengan membimbing Tio Sin Ho, perlahan-lahan ia menuju ke gardu penjagaan untuk minta dilaporkan tentang kunjungannya. Gardu penjagaan itu mirip sebuah biara kecil, di atas atap terpanjang suatu papan dengan tulisan kuil Siao Lin Sia, di dalam gardu itu Taikong Tiang Lo O bertemu dengan sebelas orang penjaga yang muda-muda, mengenakan pakaian seragam seperti seorang calon pendeta. Di lain pihak, melihat pakaian yang dikenakan Taikong Tiang Lo O dan Tio Sin Ho Iru yang sangat kasar, dan nampak kotor penuh dibu bercampur keringat, para penjaga itu lantas bersikap tawar. Mereka tidak mempersilahkan masuk selagi menyambut kedatangan Taikong Tiang Lo O. Berdua Sin Ho. Taikong Tiang Lo O adalah seorang pendeta golongan butong yang sudah bisa melonggarkan diri dari semua bentuk ikatan dunia, ia tidak memperdulikan sikap dan pandang mereka. Dengan tetap berdiri ia minta disampaikan kepada Hang Tio Tai Su, kepala kuil, tentang kedatangannya. Mendengar perkataan Taikong Tiang Lo O, kembali para penjaga itu nampak terkejut. Benarkah orang tua itu Chiang Bun Jin dari Butong Pei? Mengapa orang dan pakaiannya nampak demikian kotor dan datang tanpa pengawal? Pribadi Taikong Tiang Lo O memang sangat sederhana, kecuali itu, ia seorang pendeta, ia tak menyukai pada segala tata keri yang berlebihannya, memandangnya tak lebih seperti para pelawat itulah sebabnya, pakaian yang berupa jubah yang dikenakannya, terlalu sederhana bagi seorang dengan kedudukan seperti dia. Taikong Tiang Lo O adalah seorang Chiang Bun Jin Butong Pei, apakah betul-betul Taikong Tiang Lo O tanya salah seorang dari para penjaga itu? Mendengar pertanyaan orang itu, Taikong Tiang Lo O menjadi tertawa. Apakah ada Taikong Tiang Lo O yang palsu ia balik menanya? Mendengar jawaban itu, penjaga yang lain ikut bicara, apakah Tiang Lo O tidak sedang bergurau? Taikong Tiang Lo O kembali tertawa. Apakah Taikong Tiang Lo O memang sedemikian agungnya, sehingga ada orang yang sudi memasukkan dengan penuh keraguan, dua orang pendekta muda itu berlari-lari ke arah kuil untuk memberikan laporan, sesudah lewat setian lamanya, pintu di tengah kuil terbuka dan Hong Tio Chie Beng Tai Su nampak bersama-sama Chie Keng dan Chie Goan Tai Su, di belakang mereka mengikuti lima orang pendekta tua yang mengenakan jubah pertapaan warna kuning. Taikong Tiang Lo O mengetahui bahwa mereka adalah para anggauta dari Tatmo Ih, dan tingkatan mereka mungkin lebih tinggi dari Chie Beng Tai Su yang menjabat sebagai ketua pengurus kuil, mereka itu biasanya menyendiri di dalam kuil untuk mempelajari dan merenungkan ilmu silat Siao Lim Pei. Setiap anggauta Tatmo Ih tidak pernah mencampuri segala urusan lain tetapi sekarang, agaknya karena mendengar tentang kedatangan orang-orang Butong Pei, Chie Beng merasa perlu mengajak mereka. Taikong Tiang Lo O memberi hormat sambil berkata, Siao To O merasa berat untuk menerima sambutan dari para Tai Su, Siao To O sama dengan aku si imam kecil. Chie Beng Tai Su dan yang lainnya segera merangkap tangan mereka. Kedatangan Taikong Tiang Lo O di luar dugaan Siao Ceng, apakah maksud kedatangan Tiang Lo O? Taikong Tiang Lo O tertawa. Kedatangan Siao To O adalah untuk minta pertolongan Tai Su, jawabnya. Silahkan duduk, mengundang Chie Beng Tai Su. Setelah duduk di ruangan pendopo dan disuguhkan air teh, di dalam hati Taikong Tiang Lo merasa mendongkol. Setidaknya ia adalah seorang guru besar dari sebuah partai persilatan, tingkatannya bahkan lebih tinggi daripada Chie Beng Tai Su. Adalah selayaknya ia diundang masuk ke dalam kuil, bukan hanya diterima di ruangan pendopo seperti para tamu biasa umumnya. Akan tetapi sebagai seorang insan yang sederhana dan berjiwa luhur, Aikong Tiang Lo dapat menguasai diri, pikirannya dan hatinya sekaligus menjadi jernih kembali seperti permukaan sebuah telaga di atas gunung yang sunyi itu. Di lain pihak Chie Beng Tai Su dan yang lainnya seringkali merasa mendongkol, karena di kalangan rimba persilatan nama Butong Pei sudah sejajar dengan Siao Ling Pei. Padahal menurut anggapan Chie Beng Tai Su dan yang lain, ilmu silat Butong Pei dahulunya bersumber dari hasil curian milik Siao Ling Pei. Kunjungan Tai Kong Tiang Lo hari itu dianggapnya bertujuan untuk membalas sakit hati Tio Kim San, di samping masih ada hal-hal lainnya yang sedang dirisaukan oleh pihak Siao Ling Pei. Selama dua tahun, akibat gara-gara urusan Tio Kim San, pihak Siao Ling Pei seringkali menerima kedatangan para tamu yang menanyakan perihal golok halilintar dan perihal hilangnya Lim Tiao Kie. Ada sementara pihak yang menganggap pihak Siao Ling telah menyingkirkan Lim Tiao Kie dan merebut golok halilintar dari tangan murid Godie itu, sehingga mereka menuduh pihak Siao Ling ingin menguasai sendiri golok mustika itu yang mengakibatkan mereka menjadi marah-marah dan sering terjadi pertempuran. Pihak para tamu memang banyak yang binasa atau terluka, tetapi pihak Siao Ling Pei juga tidak bebas dari kerusakan. Dalam anggapan Chie Beng Tai Su dan rekan-rekan separtainya, jelas yang menanam bibit penyakit adalah pihak Butong Pei. Kini secara diluar dugaan Chie Beng Tai Su datang mengunjungi kuil Siao Ling, jelas pihak Chie Beng Tai Su tak ingin sia-siakan kesempatan itu untuk melampiaskan rasa mendungkolnya. Dengan geram maka Chie Beng Tai Su lalu berkata, silahkan Chie Beng Tai Su lalu berkata, silahkan Chie Beng Tai Su jelaskan maksud kedatangan Chie Beng hari ini. Chie Beng Tai Su hari ini, Chie Beng Tai Su tertawa perlahan, tetapi secara berhati-hati dia menceritakan maksud kedatangannya, dimulai dengan peristiwa terbunuhnya Tio Kim San suami istri, sampai kemudian Tio Sin Ho menderita luka berat di dalam tubuhnya. Dengan rendah hati dan kesabaran yang luar biasa Tai Kong Tiang Lo menguraikan semua kisah itu, dan akhirnya dengan suara memohon ia menambahkan perkataannya, Samu Ye adalah para pendeta suci yang selalu mempunyai rasa belas kasihan terhadap sesama umat manusia, dan nyawa anak ini sangat bergantung akan belas kasihan dari Samu Ye. Maka itu dengan tidak melupakan walas asih Seng Buddha, Siao To memohon pertolongan, dan untuk itu Siao To sangat berterima kasih sekali. Chie Beng Tai Su yang berada di samping kiri Chie Beng Tai Su, tertawa dingin dan berkata, Benar, seseorang yang beribadat memang harus memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama umat manusia, tetapi tahukah Tiang Lo, sudah berapa banyak murid-murid Siao Lin yang binasa di tangan Tio Kim San dan istrinya? Bahkan setelah mereka binasa, terjadilah fitnah terhadap pihak kami mengenai urusan golok halilintar orang-orang gagah dari berbagai partai dan golongan menuduh pihak kami yang telah menyelakai benda keparat itu sehingga tak sudahnya mereka mengganggu kami dan terjadi peristiwa saling bunuh. Namun demikian pihak kami tidak mau menarik panjang urusan itu karena ingin menghindarkan terjadinya bentrokan antara pihak kami dengan pihak Tiang Lo. Kalau kami berpenderian hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, sudah pasti kami akan meminta pertanggungan jawab kepada Tiang Lo karena pihak murid-murid Butong Justeru yang telah membuatulah sehingga terjadinya peristiwa berdarah ini Tio Sin Ho yang sejak tadi mendampingi kakek gurunya dan ikut mendengarkan percakapan itu, bukan main mendongkolnya dan tak dapat menguasai diri lagi. Apalagi ketika ia mendengar nama ayah dan ibunya juga telah diungkat-ungkat bahkan dianggap sebagai salah seorang pembawa bencana, maka tak sanggup lagi ia membungkam terus. Lalu ia berkata dengan suara keras, Su Cong, para pendekta ini justru telah membuat ayah ibu mati dengan penasaran, tetapi mereka seakan-akan memikulkan seluruh tanggung jawabnya kepada ayah dan ibu. Aku tahu sendiri, baik ayah maupun ibu tak habis mengerti apa sebab menjadi kejaran terus-menerus. Karena itu lebih baik aku mati daripada memohon-mohon pertolongan mereka. Marilah kita pulang saja, Su Cong, Wakaha, Sin Ho, Aikong Tiang Lo mengeluh, kematian ayah dan ibumu, sebenarnya tiada sangkut prautnya dengan para tai su ini. Mendengar ucapan kakek gurunya, Tio Sin Ho tercengang karena bingung, berbareng mendongkol dan marah. Karena gejolak perasaannya yang tak menentu itu, mulutnya jadi terguguh, akan tetapi di dalam hatinya telah timbul keputusannya, tak sudi ia menerima belas kasihan dari para pendeta itu. Katanya di dalam hati, meskipun Su Cong berhasil membujuk mereka untuk menurunkan ilmu sakti yang berada di perguruan Siaulim ini, aku tak sudi mempelajarinya. Aku memilih mati kering daripada menerima budi baik dari musuh hayah bundaku, sementara itu Tai Kong Tiang Lo tak bosan-bosan berusaha membujuk dan membuat para pendeta Siaulim mengerti tanpa menyinggung persoalan Tio Sin Ho, berjam-jam ia berbicara sampai mulutnya terasa kering dan para pendeta itu pun tak bosan-bosan menolak segala bentuk permohonannya. Selagi mereka masih meneruskan pembicaraan, sekonyong-konyong terdengarlah derap kuda mendatangi gardu penjagaan. Kemudian tampaklah lima penunggang kuda muncul di antara debu jalan yang berada di sebelah depan seorang laki-laki berperawakan kekar, gagah perkasa, ketika tiba di depan gardu penjagaan ia menahan kudanya sambil berseru bagaikan guntur. Nah, kita sudah tiba, kebetulan, inilah orangnya mendengar suaranya yang keras bagaikan guntur. Semua orang terkejut dan berlari keluar dari ruangan pendopo. Sementara itu, laki-laki berperawakan gagah tersebut sudah turun dari atas kuda sambil menebarkan penglihatannya, kemudian berkata kepada Cie Beng Taisu, Aku adalah Fang Kui Cheng, utusan dari persekutuan Heng San Pang. Datang dengan maksud menghadap Cie Beng Taisu dari kuil Xiaolin Si Ye, harap Anda sudi. Mengantarkan kami, agaknya laki-laki itu belum pernah bertemu muka dengan Cie Beng Taisu, sehingga mengira dirinya sedang berhadapan dengan salah seorang pendeta pengurus kuil. Dalam pada itu, mereka yang mendengar suara Fang Kui Cheng menjadi pengang telinganya. Orang itu wajar saja ketika berbicara, akan tetapi suaranya bukan main kerasnya itulah suatu tanda, bahwa dia memiliki himpunan tenaga sakti yang dasyat sekali. Mereka pun terperanjat pula dengan disebutnya nama persekutuan Heng San Pang yang bermukim di atas gunung Heng San, di belahan sebelah barat negeri Cina. Tak jelas bagaimana sepak terjang perkumpulan itu, akan tetapi menurut habar mereka jarang sekali berhubungan dengan orang luar apabila tidak sangat penting. Gerak-gerik mereka sangat sukar diamat-amati, namun mereka merajai wilayah mereka yang mempunyai sumber hidup makmur, mereka yang memasuki daerahnya atau melintasi, harus membayar upeti. Dengan demikian, kereh hidup mereka tak beda dengan tata tertib seorang raja memerintah daerah kerajaannya. Tio Sin Ho lantas saja teringat kepada peristiwa dua tahun yang lampau, ayah dan ibunya sangat segan menghadapi-menghadapi dua tokoh dari sekian banyak pengejarnya, mereka bernama Bu Sen Kok dan Su Tai Kim. Dua orang itu menyebut diri mereka sebagai orang-orang dari kelompok Heng San Pang, tatkala kedua orang itu mendadak memasuki gelanggang pertempuran, ayah dan ibunya kena dilukai, akan tetapi mereka pun menderita luka yang tak ringan pula. Tak mengherankan bahwa mereka berdua berdendam terhadap keluarganya. Tio Sin Ho telah mengukir wajah dua orang musuh itu yang tak mungkin terlupakan selama hidupnya, dan kini ia melihat seorang tokoh lain yang gagah perkasa dan garang. Diam-diam hatinya meringkas, terus saja ia bersembunyi di belakang punggung kakek gurunya. Dalam pada itu Cie Beng Tai Su berkerut keningnya, dan berpikir di dalam hati, akaha, kembali lagi ada orang yang ingin mengusut perkara golok halilintar, benar-benar anak murid Hai Kong Tiang Lo ini membuat susah saja, kau mencari ketua kami, apakah sangat penting Cie Beng Tai Su menyelak bicara? Dengan membungkuk hormat, Fang Kui Cheng menjawab, sebenarnya kami tak berani mengganggu ketua Anda, cukuplah asal kami diberitahukan. Dimanakah sebenarnya golok halilintar itu berada kami di sini adalah sekumpulan tulang belulang yang hanya pandai bersemedi atau berdoa, karena itu sama sekali kami tidak mengerti tentang peristiwa yang terjadi di luar pertapaan, silahkan Anda pergi saja kata Cie Beng Tai Su mengekang marah. Mendungkol hati Fang Kui Cheng diusir dengan kera demikian, ia menyahut agak keras, sebenarnya siapakah Anda sampai berani mewakili suara golongan Siaulim Cie Beng Tai Su pun sudah tak kuasa lagi mengekang marah, sahutnya pedas, akaha, nama hanya semacam sebutan bentuk keluar. Apa perlu kami perkenalkan keruan saja hati Fang Kui Cheng Tian mendungkol, kini kedua alisnya berkerut-kerut, lalu membentak hektometer. Selagi mohon mendengar nama Anda yang agung saja tidak berhasil, apalagi mengharapkan yang bukan-bukan. Apakah kedatanganku kemari sia-sia belakal itu pun belum tentu tiba-tiba muncul suatu pikiran lain di dalam hati Cie Beng Tai Su, bukankah Anda datang kemari untuk mengusut rahasia golong hal lintar? Akaha, benar seru Fang Kui Cheng, jika Anda sudi memberitahukan, alangkah besar rasa terima kasih kami golongan kami akan bersedia bersahabat sepanjang masa dengan golongan Anda, benarkah begitu Cie Beng Tai Su tertawa terbahak-bahak. Kunjungan Anda hari ini benar-benar merupakan suatu karunia Tuhan. Coba, saya umpama lambat sehari saja atau mendahului satu hari, maka akan sia-sia, mengapa demikian tanya Fang Kui Cheng heran. Tapi pada wajahnya terbentang rasa syukur yang meluap, keempat temannya segera mengaturkan rasa terima kasih berulang kali, sebagai penyambut kesediaan pihak Xiao Lim Pei. Mengapa demikian? Karena satu-satunya orang yang mengetahui di manakah beradanya golok mustika itu, sekarang ada di sini, itulah dia, putra Tio Kim San kata Cie Beng Tai Su. Sambil menuding ke arah Tio Sin Ho yang bersembunyi di belakang Taikong Tiang Lo. Keruan saja hati Tio Sin Ho tercekat. Akan tetapi begitu mendengar nama ayahnya disinggung, serentak timbul rasa jantannya. Teringat betapa ayah bundanya mati dengan penasaran, terus saja ia maju sambil membentak. Keduarkan bubu senkok dan Tio Taikong dengan tidak menghiraukan harga diri, ikut mengeroyok ayah dan ibuku, hari ini aku akan membuat perhitungan perkataan anak sekecil Tio Sin Ho itu mengejutkan dan menggelikan hati, mereka semua berpaling kepadanya seakan-akan berjanji, melihat wajahnya yang pucat lesi, sepantasnya ia harus dikasihani. Akan tetapi ternyata anak itu mempunyai kegarangan hati yang berlebih-lebihan. Mana mungkin ia bisa membuat perhitungan terhadap Fang Kui Cheng, seorang laki-laki berkesan begitu perkasa? Akaha, anak kecil. Mulutmu kenapa gampang bocor? Apakah kau bosan hidup bentak Fang Kui Cheng dengan suara menggeledek di bentak dengan suara yang keras bagaikan suara halilintar itu, betapapun juga hati Tio Sin Ho menjadi meringkas, tetapi dia seorang anak yang keras hati, maka dengan mati-matian ia mencoba menghimpun semua keberaniannya, lalu membalas bentak dengan suara sekeras-kerasnya. Dua tahun yang lalu, golonganmu pernah ikut mengeroyok ayah bundaku, yang menjadi pemimpin dua orang, mereka bernama Bu Sengkok dan Su Tai Kim. Kedua-duanya bagaikan hantu haus darah, tetapi beraninya hanya mengeroyok, apakah kau tak malu kembali mereka semua terkejut mendengar ucapan Tio Sin Ho, benar-benar mereka tidak menyangka, bahwa anak kecil itu mempunyai keberanian yang luar biasa, sebaliknya Fang Kui Cheng dan keempat kawannya gusar bukan main, karena kena ditelanjangi oleh seorang anak kemarin sore di hadapan setian banyaknya orang gagah. Lantaran sangat malu, tanpa berpikir panjang lagi Fang Kui Cheng melompat maju menggampar ke arah muka Tio Sin Ho, namun demikian, ia menyadari dirinya bertenaga kuat, khawatir kalau tenaganya dapat memecah kepala si bocah, Fang Kui Cheng hanya menggunakan tenaga satu bagian saja walaupun demikian apabila mendarat pada sasarannya, Tio Sin Ho akan bisa dibuatnya jungkir balik dengan muka bengap. Melihat berkelebatnya tangan, Tio Si Ho hendak melompat mundur dengan segera. Akan tetapi tangan Fang Kui Cheng terlalu cepat baginya, ia merasa diri seakan-akan kena kurung sangat rapat. Tiada jalan lain kecuali menangkis. Maka secara dekat, ia mengangkat kedua tangannya untuk melindungi mukanya, dan pada saat itu mendadak suatu tenaga yang halus dan hangat terasa memasuki punggungnya, dan terus berkumpul pada telapak tangannya. Blas! Gamparan Fang Kui Cheng kena ditangkis kedua tangan Tio Sin Ho, hanya saja bukan Tio Sin Ho yang terpental, melainkan Fang Kui Cheng yang gagah perkasa terhuyung mundur beberapa langkah. Tatkala terasa kakinya hendak tergeser lagi, cepat-cepat ia mempertahankan diri. Sebab tumitnya sudah merabai tangga gardu penjagaan, kalau mundur setengah langkah saja ia akan rebah terjengkang. Akan tetapi maksud itu tidaklah mudah, ia menjadi kehuakan ketika tubuhnya terdoyong ke belakang, setelah dengan mati-matian menghimpun tenaga saktinya, barulah ia dapat berdiri tegak. Akan tetapi wajahnya merah padam oleh rasa malu, sedangkan rasa hatinya runyam tak keruan. Dengan mata melotot ia mengawasi Tio Sin Ho, sementara di dalam hati ia heran bukan kepalang pikirnya, Bu Sengkok dan Su Taiki memuji ilmu kepandayan Tio Kim San Setinggi Langit, agaknya bukan bualan kosong, anaknya saja sudah memiliki tenaga lumayan sampai bisa mengundurkan tenaga pukulanku, Fang Kui Cheng tidak menyadari apa sebab ia sampai kena terpukul mundur ia menyangka bocah itu tidak bertenaga, mengingat wajahnya pucat dan tubuhnya kurus kering. Maka ia hanya menggunakan tenaga sebagian kecil saja, di luar dugaan, bocah itu ternyata memiliki tenaga dalam yang tak boleh dipandang ringan. Sebaliknya Che Beng Tai Su dan rekan-rekannya mempunyai penglihatan lain. Dengan matanya yang tajam, mereka tahu apa sebab Fang Kui Cheng kena terpukul mundur oleh tangan Tio Sin Ho itulah disebabkan Tio Kong Tiang Lo berada di belakang punggung si bocah. Dengan menyalurkan tenaga dalamnya, Aikong Tiang Lo menggempur tenaga pukulan Fang Kui Cheng lewat punggung Tio Sin Ho, dengan demikian, kedua tangan Tio Sin Ho sebenarnya hanya merupakan sepasang alat belaka. Sebaliknya Fang Kui Cheng yang kurang waspada, hanya menuruti gejolak hatinya yang mendongkol pikirnya di dalam hati, ia terpukul mundur karena kebodohannya sendiri. Coba tadi ia menggunakan tenaga penuh, tak usah ia menanggung rasa malu di hadapan para pendekta Siao Nen Sye. Kini ia bermaksud memperlihatkan gigi agar pamer Heng San Pang tidak menjadi suram. Ia bermaksud pula dapat mengetahui di mana beradanya golok halilintar lewat mulut Tio Sin Ho. Kalau perlu ia akan menggempur si bocah itu sampai mampus. Apa boleh buat? Setelah memperoleh keputusan demikian, Fang Kui Cheng tertawa penuh ancaman sambil mendekati Tio Sin Ho dan membentak, monyet cacingan. Kau terimalah lagi pukulanku ia melompat dan terus menghantam dada Tio Sin Ho, dan kali ini ia tak segan-segan lagi. Tenaga dalamnya yang digunakan, penuh-penuh. Tak mengherankan, belum lagi pukulannya mendarat pada sasarannya, angin dasyat sudah tiba bergulungan, lengan baju para pendeta Siao Ling berkibaran, dan gardu penjagaan nampak bergetar. Hati Taikong Tiang Lo jadi tergoncang, ketika menyaksikan hebatnya tenaga pukulan yang digunakan oleh Fang Kui Cheng. Pada detik itu, orang tua ini berpikir sengit di dalam hati, akaha, kenapa untuk melampiaskan rasa mendongkol saja kau menggunakan tenaga begini dasyat terhadap seorang anak kecil karena sengit? Taikong Tiang Lo tidak lagi menyalurkan tenaga sakti ke dalam urat nadi Tio Sin Ho, tetapi langsung ia menggunakan intisari ilmu sakti Kiu Im Ching Keng yang pernah dipergunakan untuk merebut nyawa Tio Sin Ho dahulu. Ilmu itu merupakan titik tolak ilmu sakti Kiu Im Ching Keng yang bersandar pada tenaga murni. Taikong Tiang Lo selama hidupnya belum pernah melakukan hubungan badaniah dengan wanita, karena itu tenaganya murninya masih penuh dan suci bersih. Dan tenaga murni ini dituangkan habis-habis ke dalam urat nadi Tio Sin Ho untuk melindungi, dan akibatnya hebat sekali. Begitu dua tenaga raksasa berbenturan, genting gardu penjagaan rontok berhamburan, dan suatu dibu tebal meledak dan melambung ke udara lalu terdengarlah suara gemeretakan. Ternyata gardu penjagaan yang berada di depan pagar biara, ambruk kena tubuh Fang Kui Cheng yang terpental akibat gempuran tenaga sakti Kiu Im Ching Keng. Karena Fang Kui Cheng memiliki tubuh yang kebal dari senjata, ia bisa merobohkan gardu penjagaan yang terbuat dari bahan batu pegunungan. Begitu ambruk, tubuhnya terus melayang terbang bagaikan bola kena pukulan keras. Tahu-tahu tubuhnya terkait pada sebatang dahan pohon cemara yang berada di tepi jurang. Fang Kui Cheng kaget bukan kepalang. Karena terdorong rasa kaget, ia sampai berteriak-teriak, sedangkan kedua kakinya bergelantungan di udara dalam usahanya melepaskan diri dari dahan pohon yang menggaetnya. Untunglah, tenaga sakti yang dipergunakan caikong tiang lo memunahkan tenaga sakti Fang Kui Cheng yang kejam, adalah himpunan tenaga sakti yang murni, walaupun dasyat luar biasa, namun sifatnya lurus dan halus. Tenaga itu tidak untuk merusak, akan tetapi hanya menolak itulah sebabnya tubuh Fang Kui Cheng sama sekali tidak terluka. Saya umpama Fang Kui Cheng sempurna ilmu saktinya, tak sampai ia terkait pada dahan pohon, sebaliknya kini, apabila sampai terlepas dari kaitan itu malah besar bahayanya, dia bisa terjatuh ke dalam jurang yang penuh dengan batu-batu tajam. Sadar akan hal itu, dengan menahan rapas ia memutar tubuhnya menghadap pangkal pohon, lalu memeluknya erat-erat. Terima kasih telah menonton!